Alhamdulillah, gemas solawat bersama-sama telah kita kumandangkan. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua khususnya seluruh masyarakat desa Kepo Arum yang hadir pada malam hari ini. Bapak-Ibu yang kami hormati, selanjutnya yakni sambutan dari Panitia Pelaksana, dematang kusidah waktu kalian dapat kuala semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 berangkat desa ke Buharum dan tak lupa mula para jamaah yang sudah hadir pada malam hari ini mari kita bersama-sama mengaturkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkat taufik hidayah dan inayahnya kita berikan kesempatan berkumpul dalam acara peringatan maulid Nabi S.A.W dalam keadaan sehat walafiat tak lupa salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W keluarganya sahabatnya tabi'ub tabi'in dan kepada kita sebagai ubatnya semoga sefaatnya sampai kepada kita di akhir nanti di sini saya mau saya mau menyampaikan beberapa perihal mengenai acara pada malam hari ini di sini saya mengutip dari Presiden Soekarno yakni berikan aku 10 pemuda akan aku guncangkan dunia namun itu bukanlah hal yang mustahil coba kita flashback ke zaman Rasulullah S.A.W begitu banyak pemuda-pemuda pada zaman itu mempunyai prestasi-prestasi yang sungguh luar biasa kita lihat ada Zaid bin Sabit pada umur 13 tahun ia sudah menjadi penulis wahyu kita lihat pada zaman Turki Usmani Muhammad Al-Fatih seorang pemuda sang penakluk Konstantinopel pada usia 22 tahun dan bahkan memimpin kita saat ini Bapak Wakil Bupati itu juga salah satu contoh masih sangat muda memimpin yang sangat muda untuk itu peran pemuda sangat penting bagi penentu masa depan dan malam hari ini kami pemuda desa Kepuarum mengajak kepada seluruh masyarakat dalam rangka peringatan kelahiran Nabi Muhammad S.A.W untuk kita semua menggembangkan solawat karena barang siapa yang bersolawat maka pasti akan mendapat syafaat Bapak Bapak Ibu yang kami hormati kami selaku pemuda desa Kepuarum juga sebagai panitia pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas segala dukungan bantuan dan kehadiran panjenangan semua kami menyadari tanpa adanya dukungan dan motivasi dari panjenangan semua dan juga perangkat desa Kepuarum tokoh masyarakat dan agama dan khususnya rekan-rekan pemuda desa Kepuarum yang luar biasa pada malam hari ini tidak akan mungkin bisa terlaksana untuk itu kami selaku pemuda desa Kepuarum sangat mengharapkan bimbingan dan doa dukungan untuk kami semua agar kami selaku generasi penerus dapat istiqomah selaku melakukan hal-hal kebaikan bagi kampung halaman yang tercinta ini mari bersama kita kedepankan keguyupan kerukunan dan kebersamaan dalam kebaikan dan mari bersama kita hilangkan perbedaan sinisme dan kebencian diantara kita bersama malam hari ini bersama kita bersatu mengemakan salawat yang kita hadirkan kekasih Allah Nabi Muhammad SAW kita terangi langit dan bintang-bintang melalui cahaya keimanan dan salawat dari bumi Kepuarum yang kita cintai bersama kita harumkan persatuan dan kesatuan kita dalam keguyupan keimanan dan ketakwaan kita bersama Bapak Ibu yang kami hormati selanjutnya kami mengaturkan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada kami menyadari acara pada malam hari ini jauh dari kata sempurna dan masih juga banyak kekurangan semoga kedepannya kami bisa berbuat lebih baik lagi dan sebelum kami akhiri sambutan saya pada malam hari ini ingin mengaturkan terima kasih banyak kepada seluruh para donatur yang begitu luar biasa membantu kesuksesan acara malam hari ini dan tak lupa pula klinik Mata Royal EDC yang juga mendukung rangkaian acara ini dengan pemeriksaan dan operasi katarak gratis semoga amal ibadah panjenengan semuanya dicatat oleh Allah sebagai amalan yang berlipat puluh ganda sebelum saya mengakhiri sambutan pada malam hari ini ini saya tidak ada pantun pantun saya tidak ada pantun pantun saya tidak ada untuk saya tidak ada tidak ada itu salah saya 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 apabila ada salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi